Lagu Rock of Edge Ditulis oleh pendeta Augustus M. Toplady pada tahun 1763 Lagu ini pertama kali dipublikasikan dalam majalah Injil pada tahun 1775 Dilahirkan pada tanggal 4 November 1740 di Van Ham, Surrey, Inggris Ayahnya bernama Richard, seorang perwira militer di Royal Marines Sekalipun demikian, ia tidak pernah mengenal ayahnya Karena meninggal 6 bulan setelah kelahiran Augustus di Kartagina de Indias Mungkin karena demam kuning Anak itu kemudian dibesarkan oleh ibunya, Catherine Setelah menghadiri sekolah Westminster yang bergengsi di London pada tahun 1750 hingga 1755 Toplady pindah ke Irlandia dengan ibunya Mungkin untuk berurusan dengan masalah warisan Karena ayahnya orang Irlandia Di sana, ia mendaftar di Trinity College Dublin Selama liburan musim panas pertamanya Dia mendengar pengkotbah keliling James Morris di sebuah udang dekat Westport di Irlandia Kotbahnya pada waktu itu diambilkan dari Surat Ephesus Pasal yang kedua ayat yang ketiga belas Tetapi sekarang di dalam Kristus, Yesus, kamu yang dahul jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus 13 tahun kemudian Toplady mencatat peristiwa ini sebagai malam yang tak terlupakan dari panggilan efektif saya Oleh karena kasih kaumnya Allah Setelah lulus dengan gelar PE dari Trinity College pada tahun 1760 Toplady dan ibunya kembali ke Westminster Ibunya meninggal 10 tahun kemudian Selama masa ini Toplady sering mengunjungi nikalan evangelis Dan bertemu beberapa tokoh terkemuka termasuk George Whitefield, John Gill, William Roman, dan Celina Contest of Huntingdon Yang menjadi salah satu pendukungnya yang paling setia Adalah John Gill yang pada tahun 1760 Menesak Toplady untuk menerbitkan terjemahannya tentang karya Saint Hughes Tentang predestinasi Ketika sedang melakukan perjalanan menuju suatu pendesaan di Inggris Bari besar memaksanya untuk mencari tempat berlindung Akhirnya dia menemukan suatu ceruk di sebuah batu besar Karena terinspirasi oleh situasi dan pemandangan di sana Dia kemudian mengeluarkan setumbuk kartu mainan dari kantongnya Dan menuliskan lirik di kartu tersebut Pendeta Toplady kemudian menggunakan lirik tersebut Dalam sebuah artikel yang ditulisnya pada masalah gospel Dimana dia juga menjabat sebagai editor Di dalam artikel tersebut Toplady menghitung bahwa seseorang yang berusia 50 tahun Akan melakukan dosa sebanyak 1.576.800.000 kali Dia juga berpendapat bahwa secara manusiawi tidaklah mungkin Bagi seseorang akan dapat menepus dosa-dosa itu sendirian Oleh karena itu, para pendosa harus menerima kasih dan pengampunan Dari Tuhan Yesus yang terah mati di atas kayu salib Untuk menepus kita dari hukuman yang kekal Dia mengakhiri tulisannya dengan kutipan Doa yang memberi kehidupan bagi orang-orang percaya di dunia Yang merupakan bagian dari lagu Batu Karan yang tegu Dua tahun setelah menulis artikel ini Tepatnya pada tanggal 11 Agustus 1778 Pendeta Toplady meninggal dunia di usia 38 tahun Karena itu berkolosis Tetapi karyanya terus abadi Dalam lagu-lagu Inan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton